Jadi tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu diratapi, tapi saya berharap apapun hasilnya bagi yang menang, tetap rendah hati. Kursi yang didapatkan pasti ada cerih payah, ada keringat, ada kerja keras para sahabat seperjuangannya. Betul? Jangan kemudian lupa bahwa ini adalah perjuangan bersama. Tapi yang belum berhasil juga jangan kecil hati. Setiap kita pernah merasa gagal, pernah kalah, saya juga pernah mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu tidak ada yang sendirian. Kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita keluarga besar partai demokrat, kita punya masa depan yang insyaallah baik. Setuju? Jadi sekali lagi terima kasih teputang untuk semuanya. Kita menunggu, kita menghormati hasil yang akan resmi ditetapkan pada tanggal 20 Maret nanti. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ada yang sudah mengetahui seperti apa kira-kira hasilnya, ada yang masih berjuang mengawal, saya juga tentu terus menyemangati. Jangan pernah berhenti sampai benar-benar sudah tidak lagi memungkinkan bagi kita mendapatkan kursi. Tetapi sekali lagi, saya bangga karena berapapun jumlah kursi yang kita dapatkan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten Kota, berapapun jumlah suara yang kita dapatkan secara nasional, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Setuju ya? Belum tentu yang terbaik seperti yang kita harapkan, tapi itu sudah pasti yang terbaik atas penilaian Tuhan, Allah SWT. Bagi kita sabar, tabah, kuat, dan insyaallah lebih sukses lagi 5 tahun ke depan. Kenapa tadi saya mengatakan rindu? Karena setelah 14 Februari kemarin, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. 14 Februari. Kita sama-sama sibuk mengawal suara, didampil masing-masing. Kemudian ada sesuatu yang diluar dari dugaan kita. Saya boleh bercerita karena belum sempat bercerita. Dan saya merasa tidak enak. Istri saya juga, Anissa, selalu mengingatkan, Pak, kapan kita ketemu sama para pengurus DPP? Karena kita belum pernah bertemu menjelaskan secara langsung. Tapi bukan karena tidak mau atau menunda-nunda, karena memang situasinya belum memungkinkan. Dan baru memungkinkan hari ini, hari Jumat yang insyaallah penubarokah. Karena saya juga menenggang rasa, kalau kita bikin acara, sedangkan semua masih mengawal suara, didampil. Rasanya kok kurang bijak. Nanti datang juga setengah-setengah karena, waduh, masih kepikiran. Tapi sekarang sudah lebih longgar, walaupun tetap kita kawal sampai dengan titik darah penghabisan. Tapi saya mohon waktu sebentar saja, karena sekarang sudah 17.26. Bapak Ibu, pada tanggal 20 Februari yang lalu, saya diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke istana. Dan malam sebelumnya, saya dihubungi oleh Bapak Pratik, Mensesnek, bertanya apakah saya ada di Jakarta. Dan kemudian saya mengatakan, saya ada di Jakarta. Lagi bersama Bang AM dan Bang Adi Arief, mengelola tabulasi. Sambil melihat si rekap, telpon satu persatu ke para cahlek, termasuk tim yang ada di lapangan. Termasuk Bu Adi Timur yang sedang menggelar war room di DPP sini. Dengan sistem pemantauan yang juga kita buat dari awal. Tiba-tiba mendapatkan telepon itu, dan kemudian tanggal 20 pagi saya datang menghadap beliau. Dan tentunya beliau menyampaikan secara langsung ketika itu untuk mengajak Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan dan memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri ATR dan BPN. Sesuatu yang cukup mengejutkan pastinya bagi kader yang masih sibuk mengawal suara. Karena kita menduga bahwa sampai dengan 20 Maret, rasa-rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat. Tetapi itulah jalannya, itulah jalan Tuhan dan kemudian ketika ditanya ya, saya tentu menjawab kami siap. Terima kasih atas percayaannya. Karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Inilah yang dari awal kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul Bapak Ibu sekalian? Berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik. Yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita bertanggung jawabkan lahir batin. Dan jangan dilihat dari durasinya. Mungkin teman-teman mendengar ada yang, ah Demokrat cuma 8 bulan. Mau ngapain 8 bulan? Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya. Durasi, lama, atau singkatnya waktu itu sangat subjektif. Sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode waktu tertentu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi business as usual. Biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan. Begitu pula dalam mengelola partai. Jadi, insya Allah, dan saya berharap teman-teman, bapak-ibu sekalian, bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader Demokrat, dimanapun berada, justru 8 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Mengapa? Sejatinya 8 bulan ini, atau pasca pemilu, itu adalah masa transisi. Betul? Sebuah masa yang penting dan strategis, termasuk juga kritis. Mengapa kalau pilot biasanya, saya bukan pilot tapi dari mereka yang tahu bagaimana kritisnya sesaat sebelum landing maupun ketika akan take off. Jadi, selalu dianggap sesuatu yang perlu mendapatkan atensi dan dikawal adalah ketika landing dan take off. Nah, seperti estafet kepemimpinan nasional, ada saatnya landing, ada take off kembali. Nah, tugas Demokrat, walaupun tadi 8 bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Jokowi Dodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya, bisa soft landing, tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan 5 tahun berikutnya pemerintahan juga semakin sukses. Insya Allah, Bapak Prabowo Subianto, jika pada saatnya nanti secara resmi telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting. Nah, kemudian ada yang bertanya, mengapa di ATR BPN? Tentu bagi kita, kita bersyukur masuk ke pemerintahan dan sebagai seorang prajurit warga negara yang baik mendapatkan tugas, misi dari Presidennya harus dijalankan sepenuh hati dan hanya ada kata, siap S14B, siap begitu, ya saya siap menjalankan dan ternyata ini juga baru 2 minggu sebetulnya jadi saya masih terus belajar masalah masih terus memetakan apa saja yang menjadi isu sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan peran dari Kementerian ATR dan BPN Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bukan pertahanan agak seripet-seripet kadang-kadang kita tadi saya baru menghadiri intermezzo sedikit ada launching dari namanya Indo-Pacific Strategic Intelligence sebuah think tank di perpustakan nasional dan saya diminta untuk memberikan sambutan berbicara tentang pertahanan tadi nah saya katakan apa tidak salah undang panitia saya ini pertanahan bukan pertahanan ternyata tidak karena mereka melihat saya juga tidak asing dengan isu-isu pertahanan selama ini 16 tahun di militer juga cukup membekali kita tentang isu-isu tersebut nah bapak ibu teman-teman sekalian saya kembali mensyukuri ternyata AKR BPN ini luar biasa cakupannya ada yang tinggal di atas laut? ada dari dari mulai lahir sampai terima kasih terima kasih